Hai sejarah kontroversial Ines de Castro Queen of Portugal hubungan cinta antara Ines de Castro dan Raja Peter satu dari Portugal adalah salah satu yang penuh dengan mitos cinta dan tragedi seperti kisah Romeo dan Juliet versi Portugal alur yang berisi keluarga saling bertengkar perebutan tahta ancaman kudeta kekasih yang dibuang dan balas dendam yang memilukan Ines adalah anak dari Peter Fernandes de Castro dan selirnya meski dia merupakan anak tidak sah namun Ines tergolong dekat dengan bangsawan tidak sah kerajaan kastil Ines masuk ke istana kerajaan Portugal sebagai Lady in waiting atau Dayang untuk Constanza Manuel yang merupakan calon pengantin Peter satu of Portugal sang putra mahkota jatuh cinta padanya dan mulai mengabaikan istri sahnya Constanza Manuel tindakannya ini membahayakan hubungan Portugal dan kastil yang yang sudah sangat lemah Raja Alfonso IV mengusir Ines dari istana setelah kematian istri sah Peter yaitu Constanza Manuel tetapi Peter tetap bersamanya dan menyatakan Ines sebagai cinta sejatinya setelah beberapa upaya untuk memisahkan mereka Raja Alfonso IV memerintahkan kematian Ines tiga pembunuh utusan Alfonso IV pergi ke biara Saint Clara dimana Ines ditahan dan mereka akhirnya membunuhnya mereka memenggal kepala Ines di depan anaknya yang masih kecil ketika Peter mendengar kematian Ines dia menyatakan perang pada ayahnya Raja Alfonso IV anak dan ayah tersebut berperang selama satu tahun dan perang dimenangkan oleh Alfonso dua tahun kemudian Alfonso akhirnya meninggal dan Peter satu naik tahta sebagai Raja Portugal bahkan kebijakan pertama Peter ketika dia naik tahta menjadi raja adalah mencari tiga pembunuh Ines dan dia berhasil menangkap dua dari mereka per tahun 1361 malangnya dua pembunuh itu dieksekusi di depan umum dan Peter merobek hati mereka sebagai simbol rasa sakit hatinya untuk kematian Ines Peter memerintahkan penggalian makam Ines dan menobatkan mayat Ines menjadi Ratu Portugal mayat Ines yang sudah terpisah antara kepala dan tubuhnya tersebut ditempatkan di atas tahta dihiasi dengan mahkota dan jubah kerajaan Raja Peter satu meminta semua bangsawan kerajaan mencium ujung pakaian mayat Ines dan memberikan Ines penghormatan yang belum pernah dia terima dalam hidupnya namun beberapa sumber modern mencirikan kisah mayat Ines yang dinobatkan di atas tahta sebagai Ratu ini hanyalah legenda dan kemungkinan besar hanyalah mitos belaka meski cerita soal penobatan mayat Ines ini terkesan seperti sebuah legenda namun Ines tetap menjadi Ratu Anumerta pertama dan terakhir kerajaan Portugal berikut adalah sejarah lengkap Ines de kita berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia jika kalian menyukai cerita kontroversial seperti Ines de Castro maka channel cerita-cerita sangat saya rekomendasikan untuk dikunjungi cerita-cerita mengangkat kembali kisah-kisah kontroversial yang sudah dilupakan sekitar abad 16 sampai abad 20 untuk mengungkap sisi moralitas dalam suatu cerita topik yang diangkat secara sistematis terstruktur dan menarik akan membuat kalian terhanyut dalam setiap kisah yang dibahas unggahan video terbaru bisa kalian dapatkan di setiap hari Kamis atau Jumat untuk setiap minggunya jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share di setiap videonya sampai jumpa di channel cerita-cerita kecantikan Ines de Castro dan posisinya sebagai Lady in Waiting Constanza Manuel Ines de Castro lahir sekitar tahun 1325 dia merupakan putri kandung Peter Fernandes de Castro dengan selirnya keluarganya adalah keturunan bangsawan Galicia dan Portugis Ines juga memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kerajaan Kastilia melalui keturunan tidak sah Ines datang ke Portugal pada tahun 1340 sebagai Lady in Waiting Constanza Manuel yang baru saja menikah dengan Peter pewaris tahta Portugal Raja Alfonso IV dari Portugal yang merupakan ayah Peter tidak menyukai pengaruh Ines pada putranya dan menunggu hingga ketertarikan mereka menjadi padam tetapi ternyata ini tidak berhasil Kematian istri sah Peter, Constanza, Manuel Keduanya terjerat dalam hubungan cinta remaja yang intens tetapi meski perhatian Peter sepenuhnya tertuju pada Ines Constanza tetap hamil sebanyak tiga kali dari Peter dimana hanya satu anak saja yang bertahan hidup sampai dewasa yaitu Fernando sampai saat itu Constanza dibiarkan melihat suaminya menjadi semakin tergila-gila dengan dayangnya Sebagai upaya untuk menghentikan perselingkuhan tersebut dia menjadikan Ines sebagai ibu baptis dari putranya dan Peter yaitu Louis meski akhirnya Louis meninggal dunia Alasan Constanza Manuel dibalik kebijakannya ini adalah bahwa di gereja katolik orang tua baptis pada dasarnya menjadi anggota keluarga yang dengan demikian akan membuat perselingkuhan Peter dan Ines menjadi hubungan inses Namun mereka berdua mengabaikan hal ini dan tetap melanjutkan perselingkuhan mereka Tidak hanya pernikahan sang pangeran yang mulai berantakan perselingkuhan ini juga menambah ketegangan kerajaan Portugal dengan Kastil yang merupakan negara asal Constanza Sang pangeran jatuh cinta padanya dan mulai mengabaikan istri sahnya serta mengabaikan hubungan yang sudah lemah dengan kerajaan Kastil Pada tahun 1344 ketika pasangan itu merahasiakan perselingkuhannya Raja Alfonso IV dari Portugal ayah Peter marah besar mengetahui tentang kelakuan pewarisnya dia bereaksi seperti kebanyakan ayah saat menemukan putranya berniat merusak garis keturunan kerajaan Peter dan Ines terus bertemu secara diam-diam Seperti anak anjing yang sakit cinta dia akan mengirim pesan menggunakan perahu kecil yang akan menyelinap melalui saluran air Kastil Setahun kemudian Constanza meninggal hanya dalam beberapa minggu setelah melahirkan putra ketiga mereka yaitu Fernando yang di masa depan akan menggantikan Peter sebagai Raja Portugal Titah Raja Alfonso IV untuk membunuh Ines de Castro Setelah banyak usaha untuk memisahkan Peter dan Ines Kali ini Raja Alfonso IV mengusir Ines dari istana ke sebuah biara di Coimbra Kini Raja Alfonso IV mencoba mengatur pernikahan Peter dengan putri kerajaan Kastil lainnya Namun Peter I terus menolak Pada awalnya dia mengatakan bahwa dia masih berduka atas kematian istrinya, Constanza Tetapi akhirnya dia menyatakan jika Ines adalah cinta sejatinya Sehingga dia tidak bisa menikahi wanita lain Tidak mengherankan jika sikap Peter yang demikian selalu dianggap tidak pernah memenuhi syarat sebagai Raja masa depan Portugal oleh para penasehatnya Lalu apa yang dilakukan oleh pasangan tersebut? Tentu mereka mengabaikan keributan dan skandal mereka di istana Peter bahkan melarikan diri untuk tinggal bersama Ines dimana mereka mulai memiliki anak bersama Sebanyak empat anak dilahirkan selama sepuluh tahun peselingkuhan mereka Para bangsawan sangat marah dengan hubungan mereka yang berkelanjutan Apalagi dengan tambahan beberapa anak Menurut Kronika Fernando Lopez selama periode ini Peter mulai memberi saudara-saudara Ines posisi penting di Portugal Bahkan beberapa dari mereka menjadi penasehat terdekat pewaris kerajaan Padahal mereka adalah orang buangan dari kerajaan Kastil Hal ini membuat Raja Alfonso IV sangat khawatir Dia risau bahwa setelah kematiannya Perang saudara dapat menghancurkan negara Portugal Atau tahta Portugal akan jatuh ke tangan kerajaan Kastil Baik ketika Juan Manuel yang merupakan ayah Konstanza Berjuang untuk membalaskan kehormatan putrinya yang telah diselingkuhi Peter Atau saudara-saudara Ines de Castro Yang mendukung Ines naik tahta sebagai Ratu Portugal Rumor mulai semakin menggila Ada gagasan bahwa keluarga Ines de Castro Berencana untuk mencabut hak waris putra resmi Peter dengan Konstanza Manuel Yaitu putra mahkota Fernando demi kenaikan tahta anak-anak Ines Putra Peter dengan Konstanza Manuel Putra mahkota Ferdinand I adalah anak yang lemah Sedangkan anak tidak sah Peter dan Ines tumbuh dengan cepat dan sehat Dimana hal ini menciptakan lebih banyak ketidaknyamanan Di antara para bangsawan Portugal Dimana mereka takut jika anak-anak Ines Akan meningkatkan pengaruh kerajaan Kastil terhadap Peter Selama 12 bulan Raja Alfonso IV Selalu gelisah dengan cerita dan spekulasi ini Setelah beberapa kali gagal untuk memisahkan putranya dan Ines Raja memerintahkan kematian untuk Ines Pada Januari 1355 Ketika Peter sedang berburu Tiga pembunuh dan Raja Alfonso IV Pergi ke biara tempat Ines ditahan Legenda mengatakan bahwa ketika saat eksekusi Ines tiba Raja Alfonso IV Konon sangat tersentuh ketika melihat cucu-cucunya Sehingga perintah itu dihentikan Namun tiga pembunuh Ines yang gigih Terus meyakinkan Raja Alfonso untuk bertindak sebaliknya Dimana dia akhirnya meninggalkan ruangan tersebut Dan mengatakan lakukan apapun yang kamu inginkan Tiga pembunuh itu lalu menikam Ines sampai mati Dan memenggal kepalanya dengan pedang mereka Dimana eksekusi Ines disaksikan secara langsung Oleh salah satu anaknya Ketika Ines meninggal dia baru berusia 29 tahun Peter I menyatakan perang pada ayahnya Raja Alfonso IV Dan pemberian gelar Ratu Anumerta pada Ines de Castro Ketika mendengar jika kekasih tercintanya Ines dipenggal atas perintah ayahnya Peter memberontak melawan Raja Alfonso IV Ayahnya mengalahkan Peter hanya dalam waktu satu tahun Namun sayangnya ia meninggal tak lama kemudian Dan Peter otomatis naik tahta pada tahun 1357 Salah satu tindakan pertamanya sebagai Raja adalah pernyataannya Bahwa dia dan Ines sebenarnya telah menikah secara diam-diam bertahun-tahun yang lalu Jadi meskipun Ines sekarang sudah mati Dia berhak mengklaim tahtanya untuk menjadi Ratu Portugal yang sah Dan melegitimasi anak-anaknya sebagai pangeran dan putri kerajaan Namun Joao berhasil memberikan bukti yang menetapkan Bahwa Paus Innocentius IV Telah menolak permintaan Peter untuk mengakui pernikahannya dengan Ines Dan mensahkan anak-anaknya agar bisa menjadi pewaris tahta Bahkan sampai sekarang tidak pernah ada bukti yang mengkonfirmasi pernikahan sah Antara Ines dan Peter Jadi kata-kata Peter adalah satu-satunya bukti pernikahan mereka Beberapa sumber mengatakan bahwa setelah Peter menjadi Raja Portugal Dia meminta jenazah Ines digali dari kuburnya Dan memaksa seluruh istana untuk bersumpah setia kepada Ratu baru mereka Raja Peter mewajibkan mayat Ines dicintai dan dihormati oleh bangsawan dan rakyat Portugal Selayaknya dia sebagai Ratu Anumerta yang sah Gelar Anumerta merupakan tindakan yang terkait dengan seseorang yang sudah meninggal Dalam konteks paling umum Anumerta dikaitkan dengan pemberian penghargaan kepada seseorang Atas jasa-jasa yang telah mereka lakukan pada pemerintah atau negara Mayat Ines yang sudah terpisah antara kepala dan tubuhnya Ditempatkan di atas tahta Dihiasi dengan mahkota dan jubah kerajaan Peter satu meminta semua bangsawan kerajaan Untuk mencium ujung pakaiannya Dan memberikan mayat Ines penghormatan Yang belum pernah dia terima dalam hidupnya Namun beberapa sumber modern Mencirikan kisah penobatan jenazah Ines sebagai Ratu Hanyalah legenda Dan kemungkinan besar itu hanyalah mitos Karena cerita tersebut hanya muncul pada tahun 1577 Dalam drama Jeronimo Peter menjadi Raja Portugal hanya dalam 10 tahun Dia dijuluki Peter yang adil Karena kebijakannya yang menurutnya Sudah sesuai keadilan untuk menghakimi pembunuh Ines Setidaknya itu adalah keadilan versi dirinya sendiri Pembunuh Ines menerima hukuman terberatnya Peter melakukan pengadilan umum terhadap dua pembunuh Ines Yang berhasil ditangkap pada tahun 1361 Setelah menemukan mereka bersalah atas pembunuhan Ines Raja merobek hati mereka dengan tangannya sendiri Sebagai simbol hatinya yang robek Karena mereka telah membunuh Ines Sementara seorang pembunuh yang lain Diego Lopez melarikan diri dan meninggal pada tahun 1383 Tahun 1360 untuk menghormati Sang Ratu Anumerta Mayat Ines kemudian dimakamkan di biara kerajaan Di mana peti matinya masih dapat dilihat di seberang peti Raja Peter Menurut legenda tujuan mayat Peter dan Ines diletakkan secara bersebelahan Adalah agar penghakiman terakhir oleh Tuhan Peter dan Ines dapat saling memandang saat mereka bangkit dari kubur Kedua peti mati marmer dipahak dengan indah Dengan adegan-adegan dari kehidupan mereka Dan janji Peter bahwa mereka akan bersama-sama sampai akhir dunia John Duke of Valencia akan memiliki potensi kuat untuk mengklaim tahta Portugal Dengan meniadakan klaim legitimasi anak-anak Ines dan Peter Chuao Regras kemudian memperkuat klaim anak tidak sah lainnya dari Peter satu dan selirnya yang lain Yaitu John Master of Avis Yang akhirnya naik tahta dan memerintah sebagai John satu dari Portugal John satu nantinya akan menjadi kakek moyang dari Ferdinand II of Aragon Dan istrinya Queen Isabella I of Castile Untuk sejarah lengkap Queen Isabella I akan kami bahas di video selanjutnya Menurut kalian apakah Ines de Castro layak untuk dipenggal kepalanya Hanya karena dia saling mencintai dengan Peter King of Portugal Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya